Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat Dijauhkan dari segala balak, dari segala wabah, dari segala musibah Dimudahkan segala urusan kita Diluaskan rezeki kita seluas-luasnya Dan semoga kita selalu dalam bimbingan dan lindungan Allah SWT Amin, amin, amin Ya Rabbal Alamin Kawan-kawan Kali ini Saya mau Membuat video Memindahkan Semayan bonsai Kelapa saya Dari media air Ke media tanah kawan-kawan Sebelumnya Saya ucapkan Banyak terima kasih Buat Semua kawan-kawan Yang sudah Mendukung Channel saya Dengan subscribe Like Dan komen Bahkan ada yang share Video-video saya Saya ucapkan banyak terima kasih Dan buat Kawan-kawan bisa mendapatkan update Terbaru Dari video-video saya di channel ini Kawan-kawan Oke kawan-kawan Kita lanjut Ke proses pemindahan Bonsai kelapa saya Kawan-kawan Yang saya semai Di dalam media air Ke media tanah Kawan-kawan Kawan-kawan Inilah Bonsai kelapa saya Kawan-kawan Yang mau saya pindahkan Dari media air Ke media tanah Saya menggunakan Pot ini Kawan-kawan Ya saya jelaskan sedikit Mengenai Bibit Bonsai kelapa saya ini Kawan-kawan Saya menyemai Bibit kelapa Ini Sudah cukup lama Kawan-kawan Karena Kebetulan saya dapat Bibit bonsai ini Kurang begitu tua Kawan-kawan Jadi Lebih banyak Menggunakan waktunya Di proses penyemayannya Kawan-kawan Tapi alhamdulillah Meski dia Bibit yang kurang bagus Tapi saat ini Sudah menunjukkan Pertumbuhan yang Lumayan Bagus Kawan-kawan Akarnya pun sudah Lumayan Bagus Sudah lumayan Jadi Kawan-kawan Karena ini Bibit ini saya dapatkan Dikasih oleh Kawan Itu bibit dari Pasar Kawan-kawan Jadi bukan Kita Mendapatkan bibit putuh Tapi memang sudah Bibit Sudah lepas Serabutnya Kawan-kawan 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 Bisa Lihat Perakarannya Kawan-kawan Cukup bagus Kawan-kawan Menurut saya Menurut saya Cukup Bagus Oke kita Pindahkan Kawan-kawan Potnya Dasarnya Saya Isi Serabut Kawan-kawan Tujuannya Agar Kelembaban Dari bonsai Kelapa ini Tetap terjaga Karena serabut ini Bisa menahan Bisa menyimpan air Kawan-kawan Dan fungsi yang kedua Dia bisa menahan Media tanah Agar tidak Mudah Keluar Atau hilang Dari lubang Melalui lubang pot Ini Kawan-kawan Ini kita Lihat Kawan-kawan Ini akarnya Masih Banyak Yang mudah Ini Masih Putih Akarnya Masih Berwarna Putih Ini menunjukkan Bahwa akar Ini Masih Muda Jadi Dia Belum Siap Untuk Terpapar Sinar Matahari Secara Langsung Kawan-kawan Ini Nanti Kita Setelah Berada Di dalam pot Kita Akan Tutup Menggunakan Kain Basah Yang Kelembaban Dari kain Itu Selalu Kita Jaga Kawan-kawan Agar Akar ini Tetap Lembab Sehingga Akar ini Tidak Kering Dan Tidak Mati Kawan-kawan Kita Buat Seperti Ini Kawan-kawan Kita Buat Sedikit Nungging Agar Batoknya Ini Bisa Tertahan Oleh Ini Kawan-kawan Akar Disini Jadi Kita Buat Dia Seperti Ini Nanti Setelah Beberapa Bulan Kawan-kawan Ini Daun Ini Akan Tegak Sendiri Karena Dia Akan Mencari Sinar Matahari Kawan-kawan Ini Dengan Sendirinya Akan Tegak Jadi Tidak Masalah Kita Buat Tidur Seperti Ini Karena Nanti Dia Akan Berdiri Sendiri Kawan-kawan Terima Tidak 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 ini kawan-kawan bisa melihat kira-kira seperti ini kawan-kawan ini nanti kita tutup pakai kain basah kawan-kawan terutama ini 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 yang masih putih-putih ini kawan-kawan ini belum masuk ke dalam tanah jadi kita nanti treatment kita nanti masih rawat penuh ini kawan-kawan ketiga akar ini karena dia belum mengenai tanah jadi kita mesti lakukan perawatan ekstra dengan kain basah agar pertumbuhan akar ini tidak terganggu kawan-kawan tinggal kita siram kawan-kawan lain nanti kita akan tutup dia dengan menggunakan kain basah kawan-kawan selamat menikmati selamat menikmati itulah tadi kawan-kawan proses pemindahan bonsai kelapa dari media air ke media tanah itu tadi akarnya masih banyak yang muda kawan-kawan jadi masih perlu perawatan lebih lanjut kawan-kawan tapi tentunya tidak sulit lagi kita cukup merawat akar-akar yang muda itu dengan menjaga kelembabannya kawan-kawan kawan-kawan bisa siasati bisa ditutup dengan atau dibalut dengan kain basah atau bisa dengan tanah atau bisa dengan benda-benda lain yang sifatnya dia menahan atau menyerap air kawan-kawan sehingga akar-akar yang muda tersebut bisa tetap terjaga pertumbuhannya kawan-kawan tadi saya lakukan dengan kain basah kawan-kawan nanti setelah proses akar pembetukan akar ini selesai baru saya akan pindah untuk proses pembetukan daunnya kawan-kawan kawan-kawan bisa lihat itu daunnya masih belum saya proses kawan-kawan itu masih apa adanya saya masih fokus di pembetukan akarnya dan kelapa ini sebenarnya sedikit terbengkalai kawan-kawan ini tidak hampir tidak pernah saya lihat jadi memang karena bibitnya kurang baik jadi saya agak sedikit mengabaikan mungkin bisa dikatakan begitu kawan-kawan tapi ternyata saya cukup terkejut juga melihat pertumbuhan akarnya ternyata baik kawan-kawan itulah membuktikan bahwa meskipun bibitnya kurang baik meskipun bibitnya kita dapat dari pasar itu bukan berarti dia tidak bisa tumbuh baik kawan-kawan yang penting kita rawat dengan baik kita berikan apa yang dia inginkan mudah-mudahan dia akan memberi apa yang kita inginkan kawan-kawan baik kawan-kawan sampai disini dulu video saya kali ini kawan-kawan pesan saya tetaplah kita saling mendukung sesama anak bangsa agar kita bisa sukses bersama maju bersama berhasil bersama khususnya di dunia per youtube-an ini kawan-kawan dan yang jauh lebih penting lagi tetaplah jaga kesehatan kawan-kawan andai kata video saya kurang baik saya mohon maaf andai kata ada kritik dan saran ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar kawan-kawan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih buat kawan-kawan semua akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih selamat menikmati